Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai jumpa. Maka saya akan pahamkan kepada Anda semua. InsyaAllah saya akan memahamkan Anda. Apa yang saya ketahui dari dalil-dalil dan juga sumber-sumber yang terpercaya. Saya bukan berarti menyombongkan apa yang saya miliki, tidak. Tetapi kita berbagi ilmu. Saya memiliki sedikit pengetahuan dan itu akan saya bagi kepada Anda semua. Dan pada pembahasan kali ini, maka kita akan membahas sebuah permasalahan yang sebetulnya sangat urgen. Tetapi jarang sekali dibahas, yaitu tentang amrod. Karena saya kemarin ternyata mengecek di Youtube, ternyata memang belum ada yang membahas tentang masalah amrod ini. Dan ini membuat saya agak sedikit khawatir. Karena perkara amrod ini harusnya juga menjadi perkara yang perlu kita perjelas hukum-hukumnya, bagaimana kedudukannya dan statusnya. Padahal itu di dalam Islam, ulama-ulama sendiri telah memberikan sebuah perhatian yang sangat besar terhadap fikih masalah amrod. Nah, karena di Youtube belum ada yang membahas masalah ini, jadi tolong kepada Anda semua untuk men-share video ini supaya orang-orang paham bahaya amrod dan juga fikih tentang amrod. Insya Allah, pembahasan tentang amrod ini akan kita buat menjadi 4 video. Kalau nggak 4 video ya, 3 video. Supaya lengkap pembahasannya dan supaya jelas, supaya nanti Anda semua tidak bertanya-tanya seperti apa tuh kejelasannya. Nah, karena itu, maka kita akan buat menjadi 3 atau 4 video supaya pembahasannya lengkap. Jadi begini, istilah amrod itu sudah sangat umum dalam kitab-kitab fikih, utamanya kaum yang belajar tentang hukum-hukum fikih. Seperti santri, pasti mereka paham apa itu amrod. Amrod adalah istilah untuk menyebutkan laki-laki yang belum tumbuh bulu, baik itu kumis, jenggot, ataupun bulu kaki, dan lain sebagainya. Bulu-bulu yang dimaksudkan itu adalah bulu yang seharusnya ada pada laki-laki, ada pada pria. Karena pria itu yang normal, pastinya kalau sudah dewasa itu pasti tumbuh bulu di beberapa tempat. Ada kumisnya, ada jenggotnya, kakinya juga ada tumbuh bulu. Nah, itu adalah sesuatu yang sudah sangat umum yang kita ketahui. Nah, yang disebut amrod itu adalah pria-pria yang beranjak dewasa, yang sudah dewasa, tapi masih mulus, belum ada bulu yang tumbuh, sehingga mirip dengan perempuan. Dan tentunya, amrod yang paling berbahaya adalah amrod yang rupawan, yang ganteng, yang menawan. Apalagi kalau dia itu mulus, kemudian terawat, kemudian, pokoknya ganteng banget gitu lah. Itu sangat berbahaya. Kalau amrodnya ya model sengkang baplang ya, amit-amit ya, liatnya aja udah mual gitu. Itu mungkin orang nggak bekalan nafsu, tapi kalau ganteng, rupawan, menawan, itulah yang menarik perhatian. Nah, untuk saat ini, kita bahas dulu sejarahnya. Kita akan bahas dulu sejarahnya, supaya kita semua paham. Dan untuk hukum fikirnya, insya Allah akan menyusul besok. Jadi, kita akan membahas pembahasan ini sedetail mungkin, supaya orang-orang juga paham dengan masalah ini. Jadi begini, awal mula kota Sodom, negerinya Nabi Lut alaih salam, melakukan perbuatan nista, itu bermula dari bercanda di antara mereka. Ingat, bermula dari bercanda di antara mereka. Mereka berkata, apa ya rasanya jika kita melakukan atau melampiaskan nafsu-nafsu kita kepada sesama pria? Ya, kira-kira seperti itulah. Kira-kira yang mereka katakan seperti itu. Kira-kira apa rasanya ya, kalau misalkan kita melampiaskan nafsu kita sesama pria, kira-kira lebih enak atau nggak? Itu adalah salah satu celotehnya orang yang mengajak iseng. Ya, mulanya itu hanya dianggap sebagai sesuatu yang sinting dan gila. Tetapi kemudian, setan terus membisiki mereka untuk melakukan uji coba. Untuk jajal dululah, seperti apa rasanya. Kira-kira nikmat atau tidak, jika mereka melampiaskan nafsu mereka kepada sesama pria. Maka pada suatu hari, mereka pun bersepakat untuk mencari pria yang mirip dengan wanita. Yang mulus, tidak ada bulunya, yang wajahnya juga rupawan menawan. Dan mereka pun melakukan perbuatan itu untuk mencari sebuah sensasi. Untuk mencari sebuah pengetahuan. Kira-kira lebih enak atau nggak. Ternyata, setan membuat mereka semakin parah dalam kesesatan. Dan mereka yang awalnya hanya coba-coba, sekarang menjadi kebiasaan yang terus-menerus mereka lakukan. Tanpa mereka sadari, itu menjadi sebuah penyakit yang tumbuh menjamur di negeri mereka. Nah, orang-orang kaya di antara mereka itu menyewa amrod-amrod pria-pria muda yang tampan rupawan, yang ngulus, yang halus untuk memuaskan nafsu mereka. Dan mereka itu terus melakukan hal-hal seperti itu tanpa terkendali. Yang mulanya itu bercanda, kemudian menjadi tradisi yang menjamur di seluruh lapisan masyarakat di negeri Sodom. Yang mulanya hanya beberapa orang, kini menjadi semuanya tertular, hingga jadi satu negeri, seluruhnya seperti itu. Itulah sejarah amrod dan sejarah kaum Nabilud alaihissalam, yang mereka itu melakukan penyimpangan dalam masalah. Ya, masalah seperti itu. Dalam beberapa kisah yang dikisahkan oleh para ulama, orang-orang kota Sodom itu tidak sembarangan memilih pria yang ingin mereka gauli. Bahkan, mereka berani membayar harga yang sangat-sangat tinggi bagi para budak dari negeri-negeri lain, yang budak itu tentunya harus sesuai dengan standar dan kriteria mereka. Karena hal itu pula, negeri tetangga mereka biasanya memperlakukan para budak itu yang masih muda, yang masih mulus, rupawan, tampan. Itu dengan perlakuan yang sangat istimewa dan spesial. Karena mereka akan mendapatkan uang yang sangat banyak dari negeri Sodom, dari sodakar-sodakar Sodom. Karena orang-orang di negeri Sodom, utamanya adalah orang-orang yang berduit, yang mereka punya kekuasaan. Mereka itu suka sekali mencari pria-pria ganteng yang rupawan, dan menghargai mereka lebih tinggi daripada budak wanita, bahkan wanita paling cantik di negeri manapun. Itu akan kalah harganya dengan sosok laki-laki ganteng, rupawan, mulus, alus. Itu beda sekali harganya. Nah, pergeseran nilai moral di negeri Sodom inilah yang pada akhirnya membawa petaka besar bagi mereka. Nafsu mereka dan syahwat mereka terhadap amrod semakin tidak terbendung. Bahkan mereka tidak lagi bernafsu terhadap wanita-wanita yang ada di negeri mereka. Sehingga sampai satu titik di mana wanita hanyalah alat untuk menghasilkan keturunan saja. Tapi dalam masalah birahi, masalah syahwat, orang-orang kota Sodom tetaplah pecinta amrod. Setanlah yang membuat mereka itu buta dan lupa terhadap fitroh mereka. Jadi fitroh manusia adalah suka dengan lawan jenisnya, tapi dibuat buta oleh setan, sehingga mereka, ya seperti itulah, melakukan penyimpangan dan suka dengan sesama jenis mereka. Maka ketika Nabi Lut AS diutus di tengah-tengah mereka, itu bagikan seekor kambing yang mencoba menasehati sekelompok singa agar tidak lagi memakan daging. Ya tentunya mustahil, hampir mustahil. Tapi itulah tugas para nabi. Sebuah kaum tidak akan diazab oleh Allah SWT, kecuali telah diutus di tengah-tengah mereka para nabi-nabi yang mendakwakan kebenaran kepada mereka. Namun kaumnya menolak dan terus menolak hingga sampai di titik buntu di mana tidak ada lagi harapan bagi mereka untuk bertaubat. Dan pada akhirnya, mereka pun diazab dengan azab yang sangat dahsyat dan mereka dibinasakan tanpa sisa. Disebabkan oleh keingkaran mereka, oleh semua kebetuliman yang mereka lakukan, penyimpangan-penyimakan yang mereka lakukan, semua itu disebabkan kegoliman mereka. Dan ketika nabi Lut AS diutus kepada mereka supaya mereka kembali kepada fitrahnya, suka dengan lawan jenisnya, tidak lagi melakukan hal-hal yang nista seperti itu, mereka menolaknya. Bahkan ketika nabi Lut AS menawarkan putrinya sendiri, udah lho, putri saya ini cantik-cantik, bawa aja, kalian nikmatin aja, gak apa-apa. Apa yang dikatakan kaumnya? Wahai Lut, kami udah gak napsu dengan putri-putrimu. Ya, gak napsu dengan putri-putrimu. Yang kami inginkan hanyalah amrod-amrod, pria-pria yang tampan, pria-pria yang rupawan. Itulah yang menggoda bagi kami. Jadi sampai seperti itunya. Maka azab Allah SWT kepada kaum Lut, kepada kaumnya nabi Lut AS, itu tidak main-main. Kemudian Allah SWT itu perintahkan kepada dua malaikat untuk menjungkir balikkan. Jadi kota Sodom itu diangkat, kemudian dijungkir balikkan. Yang atas jadi di bawah, yang di bawah jadi di atas. Itulah seperti itu. Kemudian setelah itu, mereka dihantam dengan batu-batu yang sangat luar biasa, besar dari langit. Dengan azab yang begitu berat, tidak mungkin satupun dari mereka bisa selamat dari azabnya Allah SWT. Mereka pun binasa, dan mereka pun sirna pada akhirnya. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Insya Allah pembahasan ini akan kita lanjutkan.